tanya-jawab modul parenting temanya mendisiplin anak tapi tanya-jawabnya bisa apa saja oke saya jawab pertanyaan ada kasus di saudara oke bukan tanya sendiri ya anaknya sudah kuliah mengancam ortunya kalau tidak diberi laptop baru mengancam gak lanjut kuliah kalau keadaan seperti itu bagaimana kalau saya silahkan ditambahkan kondisi orang tua memang tidak mampu memberikan laptop saya sebagai saudara meminjamkan laptop lama tapi anaknya gak mau tetap minta laptop baru kalau silahkan orang tuanya kalau gak mau kuliah silahkan keluar yang butuh kuliah bukan apa yang butuh kuliah kamu itu untuk diri kamu kalau pertanyaan saya apa dia waktu umur 10 tahun gak diajari kerja cari uang jadi anak umur 10 tahun 12 tahun sudah bisa diajari kerja cari uang saya ajari anak saya dari umur 10 tahun kamu kan punya tabungan kemarin kalau nilainya 10 kan papa kasih 100 ribu kalau kamu juara keras kan papa kasih nilai 500 ribu opa kasih 1 juta dia cari nabung udah punya tabungan saya ajari yang nomor tiga itu pandai pilih baju orangnya suka fashion coba kamu beli baju semua yang kamu beli kamu jual aja kalau gak laku kamu pakai sendiri kamu potret kamu tunjukin temen pokoknya kamu belinya berapa 100 ribu temenmu beli 125 lepas aja saya ajari anak saya kalau kamu 1 juta kamu tabung bunganya 10% 1 tahun jadi selama 1 tahun 1 juta cuma tambah 100 ribu kamu beli baju 100 ribu kamu jual kamu jual 25 ribu 125 ribu itu 25% tinggal 1 bulan kamu bisa gak 1 juta itu diputer semuanya anak saya yang lain tak ajari untuk jualan kertas-kertas untuk kreatif paper namanya dan kertasnya itu unik kalau di toko kebanyakan cuma kertas itu kertas color hijau belakangnya putih nah dulu kan saya punya temen-temen yang ekspor kertas keluar negeri jadi ada sisa dari pabriknya lalu kami kami minta bukan minta kita beli itu jadi two color paper two color paper waduh anak saya ini bagus banget temen saya suka jual anak saya tak ajari jualan kalau anak dari kecil dia ajari jualan cari duit dengan cara apa saja mau jualan mau jasa bantu orang tua bantu orang tua ini dikasih uang sekian atau suruh jaga toko pokoknya anak dia ajari kerja aja kalau udah kuliah masih ngambek minta dibelikan harusnya dia sudah bisa membelikan orang tuanya anak kuliah anak SMP aja harusnya udah bisa kerja kalau ada SMP makanya udah orang orang tua kebanyakan orang kaya memanjakan anaknya sudah miskin memanjakan anaknya gak dia jadi kerja akhirnya orang tuanya repot sendiri tapi kalau saya jadi orang tua anak ngancem begitu yang butuh sekolah itu siapa yang butuh sekolah itu siapa kalau kuliah pintar yang memangnya yang mau cari kerja nanti siapa itu berarti anak gak sadar sekolah itu buat siapa jangan-jangan orang tuanya dulu ngomong kalau kamu sekolah papa bangga kalau kamu jadi sarjana papa bangga lulus ya biar punya gelar papa bangga punya anak insinyur kenapa papa gak punya gelar kalau dari kecil ngomongnya begitu ya wajar anaknya ngomong aku gak mau kuliah gak usah kuliah aja uang itu buat kamu jadi anak itu harus dibikin sadar ngerti yang pertama kedua kalau saran saya buat yang ini yang belum lanjut itu kan anak orang lain tapi anak bapak ibu yang disini jadi anak kerja cari uang saya belum bangkrut saya bangkrut kan tahun 2019 anak saya lulus 2017 berarti berangkat ke Australia 2013 anak saya saya bilang kamu satu bulan di luar biaya kuliah di luar kosnya berapa nilai kos-kosan pergi kos pak kalau seribu pakai AC oke enam ratus dolar yang gak pakai AC saya punya pegawai tiga ratus orang saya gaji pegawai saya satu bulan tiga setengah miliar karena saya punya om set empat puluh miliar satu bulan keuntungan bersih sepuluh lima belas persen saya punya keuntungan empat lima miliar tiap bulan saya tidak mau anak saya kuliah pakai kamar pakai AC dalam hal seperti itu saya didik anak saya dengan keras kamu mesti belajar menangannya menghemat kuliah standarnya adalah kuliah non-AC kamar non-AC dan satu bulan seribu untuk hidup selain kosnya yang non-AC berapa bahkan waktu berangkatan kita carikan kita cari data jadi yang segini tanpa AC nah di luar itu maka satu bulan seribu lima ratus pak di Melbourne gak cukup pak dua ribu yang lima ratus cari sendiri jadi anak saya kuliah dia sambil cuci piring cuci gelas di kafe papa gak malu anaknya cuci piring papa malu kalau anaknya nipu dan bohong papa bangga kalau punya anak mau kerja apapun juga itu waktu anak saya kuliah sebelumnya lagi waktu anak masih SMA atau junior sebelum anak saya dari SMP-SMA 4 tahun lalu masuk ke Raffles masuk ke Lasal fashion di Jakarta kayak diploma baru yang ngambil S1-nya RMIT di Melbourne waktu di Lasal itu dikasih tugas untuk fashion cari supplier cari supplier baju dia ke Bandung saya bilang boleh pilih naik kereta naik bus atau travel gak ada gak ada mobil gak ada sopir buat kamu untuk belajar seperti itu saya punya 3 mobil saya punya 2 sopir saya punya sopir pribadi saya punya sopir yayasan saya punya sopir perusahaan nomor 1 jadi 3 tidak ada karena saya naik kendaraan umum lalu dia cari supplier untuk baju pakaian untuk tugas sekolahnya malah saya gak tahu kalau itu pergi ke supplier IVA perusahaan kami dimana kami order miliaran tiap bulan ke supplier itu singkat cerita cukup butuh waktu lama gak langsung tahu belakangan perusahaan itu tahu Pak Jerot itu anak Bapak itu Pak Bapak hebat ya hebat gimana saya gak tahu lu gak tahu perbicaraannya anak Bapak ke tempat saya ya kendaraan umum Bapak didiknya keras juga ya oh bukan keras Pak saya mati anak saya hidup saya mati sewaktu-waktu anak saya hidup saya diberkati perusahaan saya besar Bapak tahu kan kantor kami 8 lantai ini saya ke kantor Bapak alamannya 1 hektare di BSD ya pegawai kami besar pegawai kami 300 Bapak lihat sendiri tapi anak saya hal-hal seperti itu kendaraan umum saya didik anak saya dia berjuang untuk sekolahnya dia berjuang untuk masa depannya dia tidak mungkin berkata aku gak mau kuliah silahkan kalau gak mau kuliah jadi orang tua harus mendidik anaknya sekolah itu buat dia kalau pertanyaan dalam kasus seperti ini gimana kasih tahu temannya kasih tahu saudaranya kalau anaknya gak mau kuliah bilang dia gak usah kuliah tingkat-tingkain aja sampai saat dia sadar mungkin juga dia akan sukses tanpa kuliah ketika dia pentok sana-mentok sini nanti begitu gak kuliah kerja jadi buddha ya udah tahu orang tuanya gak punya modal orang tuanya miskin gak mampu gak kuliah mau kerja jadi apa dia mungkin juga gak tahu ya ada orang jalan hidupnya beda-beda kalau dia dengan begitu nanti mencapai kesadaran karena orang itu sukses karena kesadaran tapi kalau dimanjain terus kalau dia sudah lulus kuliah sudah kuliah ini kan anak saya level SMA aja dari 12 tahun itu masih SD pas 5-6 SD udah tak suruh jualan saya belum bangkrut anak saya nyuci piring jadi kalau saya mah kayak begini mah ini bukan salah anaknya ya salah orang tuanya pak teman saya anaknya tunggal tidak mau punya anak baru tadi saya omongin saya ketemu begini dimana-mana alasannya khawatir kalau bayi tabung biasanya salah satu dari kembarnya akan lemah atau kurang sehat bahkan bisa cacat apakah betul itu alasan atau ada indikasi menyebab orang tidak punya anak kebanyakan milenial yang gak mau punya anak karena mereka egois kami mau menikmati hidup ini mau jalan-jalan di dunia saya pengen ke Afrika saya pengen ke Hawaii saya mau pergi ke sini ke sini dunia ini negara-negara tempat yang indah dia googling dia jelajahi wah mau hiking ke sana ke puncak gunung sana kami mau happy-happy anak itu aduh ribet nangis popok atau mungkin dia dulu bagaimana juga jadi anak merepotkan orang tuanya aduh bahkan mungkin orang tuanya pernah ngomong kemudian kamu gak punya anak biar gak susah kayak mama apa itu diri kamu itu gak gampang tau gak pokoknya bayangan dia itu ngurus anak trauma itu trauma kebanyakan karena trauma bahwa ngurus anak itu susah itu jelek itu pusing ya sudah akhirnya tujuan hidupnya hanya untuk happy life milenial happy-happy life gak mau repot menikmati hidup ini mati selesai jadi gak gampang maksudnya saya bilang mendidik anak adalah memuridkan apa itu memuridkan mewariskan nilai-nilai kalau enggak ini masih untung masih pada teman semuanya teman saya teman saya temannya tadi gak mau laptop keluar ini temannya gak mau jangan anak bapak ibu aja satu saat tinggal pah ada teman kula saya punya ada teman lagi dapat biasiswa ke Perancis orang tuanya bangga banget luar biasa hampir S2 lagi biasiswa lagi bangganya luar biasa terus gak mau pulang-pulang anak tunggal juga lalu singkat cerita akhirnya anaknya jujur bahwa aku gak pulang karena aku mau menikah disini nikah bukan minta izin cuma pemberitahuan itu aja udah marah orang tuanya ya begitu lah anak gak ada yang minta izin pemberitahuan saya akan menikah tanggal sekian tapi yang bikin kaget ini pah pasanganku kalau dalam nama samaran anaknya namanya Johnny dan pasangannya namanya Anton Bapak Ibu itu masa hal-hal seperti ini semakin ke depan akan semakin banyak kasusnya harapan saya ini bukan kasus Bapak Ibu 5, 10, 15 tahun yang akan datang kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh belajar parenting mungkin 15 tahun akan datang Bapak Ibu akan cari saya lagi tapi dalam kondisi punya masalah seperti ini harapan saya Bapak Ibu belajar sungguh-sungguh mengenai parenting supaya masalahnya tidak lebih besar daripada mereka tidak mempunyai anak masih mending kalau tidak mempunyai anak berarti punya pasangan punya suami dan istri menikah cuma child free itu saja sudah gimana orang banyak kaya raya triliuner tidak mempunyai anak kepada siapa diwariskan gereja masjid pantiasuan yayasan mau dihabiskan bisnis sekarang betapa ngerinya jadi anak yang child free orang-orang paham child free banyak orang sukses banyak orang hebat banyak artis gereja Islam menganggap mereka salah supaya tidak dianggap salah mereka mulai cari banyak pengikut dan mereka akan menyepatkan konsep hidupnya juga dan siapa yang disebarkan waris siapa disebarkan kalau tidak kepada anak-anak kita dan kenapa anak-anak kita ikut karena mereka happy dan mereka bahagia karena mereka sukses mereka punya helikopter mereka punya pesawat pesiar mereka punya kapal pesiar mereka punya rumah besar dan seterusnya yang sangat diidolakan oleh anak-anak dan mereka child free wah upload foto-fotonya pergi kemana-mana dan seterusnya maka kalau alasannya soal nanti kalau bayi tabung begini-begitu teknologi atau cacat kembar segala macam itu sudah bisa diatasi teknologi sekarang sudah canggih malam panjang anak saya dua setengah tahun tapi kalau mau makan maunya sambil jalan-jalan ya kalau sambil jalan-jalan masih gak apa-apa sambil jalan sambil dengar lagu apalagi sambil jalan masih bagus sambil menonton gadget sambil jalan ke taman segiakan waktu mumpung anaknya sambil masih kecil bangun relasi ada jalan-jalan ke taman ada anak cucu saya tiga bulan nangis begitu digendong tunjukin jendelanya diam di apartemen di Singapura apatemennya cukup gede tiga kamar satu dua tiga kamar lalu ruang keluarganya juga cukup gede begitu buka jendela aja langsung melihat pohon-pohon karena kalau saya lebih senang orang Singapura gak suka lantai dua lantai tiga sukanya di atas kalau di atas buka jendela lihatnya langit kalau saya lebih senang di tempat anak saya lantainya lantai dua naiknya gak susah begitu buka jendela masih lihat rumput dan anaknya kalau digendong aja lihat cucu saya lihat rumput aja lihat cendela udah happy bukunnya aja cerah kadang nangis dia tinggi itu berhenti nah anak namanya anak umur dua setengah tahun memang masanya jalan-jalan malah menurut saya nih ajak makan aja memang ajak jalan-jalan hari ini ke taman besok ke pasar besok ke museum besok ke tempat-tempat tempat yang berbeda kenapa tempat yang berbeda pertama anak senang kedua anak belajar itu apa itu apa itu apa itu apa udah jawab terus brilian anak saya di usia-usia begitu tak ajak tiap minggu paling gak ke tempat yang berbeda ajak ke museum ajak ke taman air ajak ke mana ajak ke sawah itu apa itu apa itu apa nanya terus otaknya pengen tahu pengen tahu IQ gak sampai 120 tapi karena dari kecil selalu diajak ke tempat yang berbeda berbeda mereka bertanya 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 dijawab itu apa itu apa itu apa itu apa tahap berikutnya kenapa kalau orang itu gak sabar lebih menjengahkan kenapa kubu-kubu bisa terbang karena Tuhan bikin begitu kenapa gunung bisa meletus karena Tuhan bikin begitu kenapa capek-pek bisa menyelam ke dalam air juga karena Tuhan bikin begitu kalau semua jawabannya kenapa karena Tuhan bikin begitu nanti bergolong dia ulangan IPA biologi jawabannya karena Tuhan bikin begitu karena Tuhan bikin begitu Tuhan bikin begitu. Bapak dipanggil sama orang tuanya, Pak, anak Bapak ini cocoknya nanti ngambil sekolah teologi, jadi pendeta, karena semua pelajaran jawabannya Tuhan bikin begitu. Kalau ada tanya, mengapa anjing menjurunkan lidahnya? Itu bukan haus, itu dia lagi kepanasan. Ini ada bukunya, Encyclopedia Buat Anak. Tunjukin YouTube, Encyclopedia Buat Anak. Jadi saya tahu apa yang saya ngalamin, saya beli Encyclopedia Buat Anak. Dulu masih zaman VCD, belum YouTube. Mengapa begini, mengapa begitu, Profesor Kura-Kura, Mr. Melico, nama-nama serial ilmiah anak-anak, tentunya masih VCD zaman dulu. Mengapa begini, mengapa begitu, nama judul VCD-nya. Kenapa anjing menjurunkan lidahnya? Kenapa anjing suka kenceng di pinggir jalan? Karena nggak punya toilet, salah. Jadi kita belajar pertanyaan, mengapa, mengapa, mengapa. Kenapa anak kita bawa jalan-jalan, sambil jalan begitu, makan, masuk terus, jangan diam di rumah, nggak lihat apa-apa, dimakani, susah. Jadi bagaimana menurut anak agar mau makan sambil duduk? Ini yang perlu dikasih tahu orang tuanya, suruh belajar parenting. Jadi bukan anaknya yang didisiplin. Didisiplin itu anak di atas 5 tahun. Di bawah 5 tahun nggak ada anak-anak. Adanya orang tua yang tidak sabar atau orang tua bodoh. Orang tua yang tidak menerti. Di bawah 5 tahun tidak saatnya didisiplin dalam hati dihukum. Tidak ada anak nakal, tidak ada anak bodoh. Yang ada orang tua yang tidak tahu, sama orang tua yang tidak sabar. Coba belajar. Ketik aja masuk Google. Psikologi anak 2,5 tahun. Nanti begitu 3 tahun, psikologi anak 3 tahun. Kenapa tantrum? Ya, anak umur segitu tantrum. Tantrum umur berapa? Ketik. Ya, zaman sekarang. Pertanyaan yang sejenis terkait dengan anak makan. Anak saya tahun ini usia 8 tahun. Tapi kalau makan sendiri bisa lama sekali. Nah, 8 tahun lain ceritanya. Anak 2,5 tahun, 3 tahun itu masih ada kepuasan di oral. Di umut-emut. Terlagi masih sampai dari nol ya. Anak umut-emut, jempol di umut-emut. Karena ini oral ini nikmat. Nanti ada saatnya dari oral ini kenikmatannya pindah ke organ anus. Lalu pindah ke organ seksual. Nah, di 8 tahun akhirnya sudah bisa makan sesuai dengan wajar. Kalau anggap 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, di umut-emut. Memang di situ? Makannya lama. Ya, lama. Dia nikmat banget. Nikmatannya di oral ini. Nyemut jempol. Tapi kalau sudah 8 tahun, enggak. 8 tahun ya makan, paling enggak. Kalau ngonyah mau ideal ya 42 kali. Nah, nenek monyang kita 32 kali. Tapi kalau jenggabat sin dalam mindfulness 42 kali. Itu mau perfect sampai betul-betul yang namanya air liurnya keluar semuanya, enzimnya keluar semuanya, di atas 42 kali, 1 kali suapan, ya lemot. Tapi kalau mau dibiasakan dari kecil, 42 kali, 1 sendok masih boleh. Tapi itu sudah orang, kita mungkin enggak sabar. Anak kita ngonyah 42 kali. Kalau anak di atas 6 tahun, makalah sudah mulai diajari makan sendiri. Mau belepotan, mau jatuh, biarkan. Jangan terlalu rapi rumah. Wah, kalau enggak, dia enggak bisa, dia jatuh. Ya, nanti 8 tahun enggak bisa makan sendiri. 9 tahun enggak bisa makan sendiri. Kalau disuapin, baru bisa cepat. Tapi jangan disuapin terus. Nanti dia mau sampai kapan. Jadi umur 7 tahun sudah dikasih dia makan sendiri. Mau belepotan, mau jatuh. Jam 7 berangkat. Makan enggak selesai. Kalau perlu tinggal. Lain kali dia akan lebih cepat. Kalau saya bilang sama anak-anak, jam 7, misalnya jam 5 sore, kita berangkat ke malam. Terlambat. Saya kasih toleransi anak-anak 5 menit. Saya kasih toleransi kepada anak. Saya bilang jam 7 berangkat. Paling lama 7.05. Saya punya tiga anak. Satu enggak siap. Saya tinggal. Wah, nangis. Berangkat. Wah, istilah sampai kasihan lah. Kita balik. Enggak. Nangis. Saya bilang istilah. Kita tegukan buatan hatimu. Karena kita, kita disiplin. Jam 7, jam 7. Kita harus tahu papanya. Banyak ketawa. Tapi papanya orang yang tahu waktu. Lain kali, dia akan siapkan. Dia akan mandi lebih cepat. Dia akan makan lebih cepat. Jadi, kita bukan kejam. Nangis dia. Nangis. Enggak tegak. Tegak-tegain. Enggak ada. Tasus anak mati karena menangis. Enggak ada. Enggak ada. Jadi, kalau memang mau diajar seperti itu, dalam diri latih, bikin aja makan jam 5. Terus dikasih waktu. Setengah 6, kita akan berangkat. Yang belum siap, kita tinggal. Tinggal bener. Lain kali, kita enggak perlu tinggal. Hanya mengancam. Besok, ingat ya. Kita akan pergi ke mal, jalan-jalan, kita tengah jam setiap. Itu anak mati. Kenapa? Tinggal. Waktu tinggal pun, kakaknya juga, Pak, kasihan lah Pak Ade. Pak, kasihan Pak Ade. Ya, Pak, kasihan. Tapi, biar lain kali, dia enggak membuat kita menunggu terus. Jadi, kalau saya begitu ya. Kalau saya jadi anak-anak saya begitu. Lain kali, dia akan menghargai waktu. Sudah kerja, akan meeting tepat waktu, janji sama orang tepat waktu, dan seterusnya. Kalau dia terlambat, kalau tahu Jakarta Majed, ya berangkat lebih cepat. Tapi kalau sampai terlambat, WA sebelum ditanya. Pasti berita sebelum ditanya. Pak, kalau di mobil, anak saya suka pencet-pencet sampai anak, sampai naik tuas. Personal matik. Sudah saya larang, dan aturan, sampai saya pukul. Coba, kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri. Anak-anak, kok bisa ya? Menurut-menurutnya, duduk dikasih safety belt, bayi dikasih polusi anak begitu. Kenapa? Karena kalau sampai enggak, ditilang, sekian ribu delat, sekian ribu delat. Akhirnya orang tuanya, benar-benar itu peraturan diikuti, konsisten, jangan bilang ibunya iya, bapaknya bilang enggak apa-apa, enggak apa-apa. Adalah masalah, gimana kita bisa mempunyai suami istri sepakat membuat peraturan dan diikuti, dan iya adalah iya, tidak adalah tidak. Kalau misalnya enggak ikut, oke, bisa siapa? Tinggal. Atau begitu. Jadi, terserah Anda mau mencoba, kasih aturan yang gimana, tapi sekali lagi, aturan seperti tadi, urutannya. ada ukuran terendah, kalau pukul satu kali, besoknya ancaman, jelaskan aturan itu kenapa, apa itu berbahaya, kalau berdiri, nanti nge-rem berada, dia jatuh. Makanya kalau di luar negeri, kita bisa heran, tahan anak pada nurut-nurut itu, pakai safety belt, pakan yang di belakang, anak bayi, taruh di kursi bayinya, lalu begitu, nurut semuanya. Kenapa? Di sana kalau sampai enggak, anak kecil dibiarkan berdiri, enggak pakai safety belt, dilap, sekian ribu dolar, sekian ribu dolar, orang-orangnya enggak sanggup bayar, hukumannya, hukuman dari pemerintah pun terlalu kejam, terlalu keras, bukan kejam lagi, emang peraturan. Orang Indonesia, pergi ke Singapura, naik mobil, mau buang sampah, orang Singapura bilang, eh jangan, nanti saya di dunia sekian, gitu. Jadi orang Indonesia, di Singapura enggak buang sampah. Orang Indonesia tadi, balik ke Indonesia, buang sampah, kenapa? di sini enggak dihukum. Itu perlunya hukuman, atau peraturan ditegakkan. Jadi orang Indonesia di Singapura bisa tertip, tidak buang sampah, dari dalam mobil, keluar mobil. Dia pulang ke Indonesia, menderita di airport, orang yang sama, makhluk yang sama, saya yang mobil yang motor, buka jendela dibuang. Kenapa bisa begitu? Ya karena di sini peraturan tidak ditegakkan. di luar negeri, kita naik mobil, kita sewa mobil. Enggak ada polisi, enak aja speed, pakai speed limitnya. Ada tulisan 100, kita 130, 150. Kita sewa mobil, kita balikin mobil. Waktu kita balikin mobil, ternyata ada tagihan, melanggar lalu lintas, di jalan ini. Ada kameranya semuanya, hukumannya semuanya. Jadi waktu kita balikin sewa mobil, tambah, sewa mobil 1000 dolar, hukuman 2000 dolar. Lain kali ada luar negeri, ada tagihan peraturan. Kita di Indonesia, kita 100 kilometer, kita lari 130 meter, belakang kita ada tentara atau polisi, kasih lampu. Kita binggir, kita kena berdilang, bukan, dia lebih kencang lagi. Kita bukan dihukum. Itu nyaman lagi kencang lagi. Tapi kita hidup, gak tahu peraturan. Agak banyak keluarga itu yang negara. Jadi sebenarnya, masalah anak di mobil, berdiri, ke depan, ke belakang, ngincuk perus neleng, meluk bapaknya yang lagi nyetir. Bagi saya kurang ajar, karena gak tahu peraturan. Bahaya. Bahaya. Dia dididik, dilatih, dikasih tahu peraturannya. Dikasih tahu peraturannya, diterapkan, kalau misalnya mau dipukul agak keras, tapi jangan sampai, kalau mau dipukul ya. Tapi pukulan itu harus membuat dia tahu kesalahannya apa, dan jangan ada pembelaan. Udah jangan lama kamu nih. Jangan nanti anaknya jadi bela. Ada mamahnya ngehunja. Suami istri sehati. Kalau suami istri sehati, anak tahu yang bener adalah bener, yang tidak adalah tidak. Jadi peraturan itu memang konsepnya, kalau tadi pelan-pelan diulang lagi rekamannya, dibuat peraturan konsisten, ditegakkan, adil, anak laki, anak perempuan, pakai seribet, mamahnya juga pakai, papahnya juga pakai. Gak boleh ada misalnya, ah gak apa-apa lah, ini bukan di tol, enggak, pakai ya pakai. Jadi kita hidup santai, banyak ketawa, tapi kalau aturan ikutin. Pakai seribet, ya pakai seribet. Mau di jalan raya, mau di tidak, tetap dipakai. Itu konsistensi. Lalu anak dibuat peraturan. Kalau betul, aduk manis. Atau kalau enggak dimotivasi. Kalau mau aduk manis, sampai mal, mau es krim gak? Mal mau main ding dong gak? Anaknya umur berapa ini? Saya enggak tahu. Masih kecil pasti lah. Kalau suka masing-masing naik-naik, ke depan, ke belakang, pengen pegang setir. Kalau enggak banyak. Udah sini dipangku, enggak apa-apa. Ya asal. Ya percuma bikin peraturan. Mana boleh. undang-undangnya anak kecil ikut pegang setir. Jadi jangan karena, wah fun, anaknya dia jadi nyetir, mobil di pangku bapaknya. Ya asal. Kreatif bukan begitu. Kreatif yang lain, untuk seni, eksplorasi, tapi peraturan-peraturan. Supaya anak mengikuti peraturan. Mendisiplinannya sesuai anaknya. Umurnya berapa ini. Tapi kalau tidak, ya tidak. Diikat, ya diikat. Nangis, ya biarin. Pokoknya kita harus tega saja. Lihat anak nangis. Kalau memang itu harus. Anaknya di mobil harus pakai kursi anak. yang dimana belnya dipasang. Ya dipasang. Mau nangis, mau teriak-teriak. Kita percaya saya tidak ada anak mati karena menangis. Begitu dia menangis, kita tidak ikutin, dia berhenti. Peraturannya, enggak boleh makan permen. Ada tamu datang, nangis gulung-gulung. Bilang sama anak, kalau enggak ada tamu, papa pukul satu kali. Ada tamu, pukulnya dua kali. Sama-sama kali kasih permen. Bilang sama tamu, maaf ya Pak ya, saya lagi memisipin memberikan anak saya. Saya tidak malu, anak saya nangis, atau bapak datang. Jadi kita tidak berubah peraturan, ada tamu atau tidak tamu. Nanti anak tidak akan nangis lagi saat ada tamu. Mungkin anak-anak akan jadi jurus. Jurus merayu, bukan jurus nangis. Bapak baik deh. Baik apa? Bapak kembali buat bahati, Bapak kembali kepada anak. Kok kamu ingat? Ingat dong. Kalau itu boleh dong pinta permen. Itu anak saya. Dari jurus nangis, dari jurus merayu. Pak, temanku papanya baik pagi. Oh iya? Kenapa? Temanku dibeliin es krim, Pak. Selain itu, maksud saya tidak baik. Jadi waktu ke mal, anak minta es krim. Kita tidak kasih. Mangis, gulung-gulung. Ada jemaat lewat, Shalom, Pak Jarod, Shalom, itu anaknya. Saya tidak malu, mengajar parenting, anak saya nangis, gulung-gulung di latai, minta es krim, dan kita tidak belikan. Jemaat lewat bilang Shalom, tetap tidak diberikan. Yang nangis, biarkan nangis. Peraturan tetap peraturan. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, lapan kali, sembunan kali, pasti tidak akan dengan ke-sepuluh kali anak nangis. Bahkan tidak sampai ke-sepuluh kali. Tiga, empat kali dia tidak nangis lagi. Kalau dia tahu jurus nangis, tidak mempan. Tapi anak-anak pinter, dia punya jurus yang lain. Pak, temanku papanya baik banget. Kemarin kata temanku, papanya ke mal beliin es krim. Iya, papanya juga baik. Kan papanya beli kamu buah, sayur, segala macam. Iya sih, tapi tidak beda. Papanya, eh, toko es krimnya masih buka, Pak? Iya, toko buah juga masih buka. Lama-lama kita tidak tega. Dia akan nangis lagi, tapi selalu bilang, kita berku baik, toko es krimnya masih buka. Saya punya anak tiga ya. Nomor satu, nomor dua baik. Nomor satu, nomor tiga baik. Nomor satu, nomor dua akrab. Nomor satu, nomor tiga akrab. Nomor dua sama nomor tiga com. Kesempatan. Mau gak es krim? Mau dong. Satu mangkok berdua ya. Nomor dua sama nomor tiga. Boleh, tapi kali ini satu mangkok berdua. Kalau mau damai di bumi, beliin mangkok, masing-masing isi setengah. Jadi beli es krim, Pak, beli satu, tapi dibagi dua mangkok. Atau minta mangkok kosong satu. Mau saya bayar pun berapapun harganya, saya beli mangkoknya. Karena anak saya hari ini setengah porsi. Itu paling aman. Damai di bumi. Tapi kalau mau ngajari anak berbagi, kita lebih repot sedikit. Kemungkinan anak akan berantem. Beli es krim satu, sendoknya dua. Suruh makan gantian. Nanti kita lihat gimana perilakunya. Karena perilaku itu akan ketahuan saat anak sama manusia. Saat lapar, saat rakus, Gideon seluruh mimpin tentaranya, seluruh minum. Siapa yang minum dengan waspada, itu perang, yang lain, singkirkan semuanya. Gimana caranya kita tahu anak kita saling mengasih apa enggak? Mau beragia apa enggak? Kasih aja satu mangkok, dua sendok. kita lakukan hal-hal praktis seperti ini ada di dasar teorinya yang kita munculkan tadi. Tapi kalau kita lakukan tip-tip praktis ini kan kita lakukan. Makanya kitanya pun langsung kita hafal. Karena kita pernah melakukannya untuk membentuk perilaku anak. Sampai perilaku itu terbentuk. Karena pertama value itu akan membentuk attitude atau sikap. sikap akan menjadi dasar perilaku. Kita kan sering melihat perilakunya. Lalu kita buat perilaku ini dengan peraturan. Boleh, aku masih kecil. Kalau sudah mulai nanti remaja, kita mulai bicara value. Kalau masih anak-anak seperti ini, kita belum bisa mengajarkan value, tapi kita buat dengan peraturan. Ketika anak melanggar peraturan, lalu dibukul, tapi kalau malah dia balik pukul orang tuanya. Pertama, keseringan mukul. Kedua, hukumannya tidak fair. Jadi apakah peraturan sudah jelas? Atau mungkulnya keseringan? Makanya misalnya gini, dalam hidup ini, misalnya pukul pantat itu, anak itu dari lahir sampai kecil menjadi besar. Pukul tiga kali aja cukup. Hari ini misalnya dibukul, itu pun nggak langsung dibukul. Dia ngerti nggak peraturannya dengan jelas? Dikasih contoh belum. Nanti sengaja melanggar, misalnya beresin mainan yang paling gampang, sengaja diberantakin. Tapi kalau dia belum pernah dikasih peraturan, belum dikasih contoh, dikasih contoh pun belum mengeh. Kalau yang kemarin, saya pernah angkat lagi kasus yang sama, barangkali ada yang dulu nggak hadir, dengan kasus yang dulu pun pernah dibahas. Nah, kalau habis mainan itu diberesin. Itu peraturan. Emangnya anak lahir dengan kamus, tahu arti kata diberesin. Jadi Bapak harus kasih contoh. Nah, diberesin itu bilang, ini mainan taruh di rak. Ngerti? Oke, ngerti. Karena Bapak udah kasih contoh, maka dia bilang ngerti. Terus besok dia main nggak diberesin. Nggak boleh dihukum. Kenapa? Jangan-jangan dia belum ngerti, maksudnya diberesin. Loh, kemarin kan udah kasih contoh? Waktu Bapak taruh barang di rak. Ngerti, Pak? Ngerti. Apa? Pengertian anak-anak apa? Oh, diberesin itu aku main. Setelah selesai, Bapak ambil mainan, terus taruh di rak. Itu arti kata diberesin. Maka ngerti. Ngerti. Oke? Oke. Gitu. Maka besok dia main, selesai main, dia bilang, Pak, udah selesai mainnya. Bapaknya lihat. Loh, masih berantakan. Pukul. Nggak boleh. Bapak anak boleh pukul. Karena ternyata anak belum tahu arti diberesin. Jangan kepahitan seumur hidup. Nanti dia berontak. Pukul, pukul balik. Kenapa? Saya nggak salah kalau dipukul. Apa salah saya? Saya bermain kalau dipukulin. Jangan-jangan dia belum ngerti arti diberesin. Bagi dia diberesin itu, Bapak yang ambil barang, terus taruh di rak. Maka dia bilang, Oke? Oke. Makanya begitu selesai main, dia lapor. Selesai main. Maksudnya biar Bapak ngambil barang, pas menirak. Coba diulangin lagi. Bukan teladan, tapi sekarang mentraining, memuridkan. Begini lho, nak. Diberesin itu, kamu pegang mainannya. Nah, kamu taruh. Nah, itu lagi pegang. Nah, kamu taruh. Itu namanya kamu beresin mainan. Kemarin Bapak beresin mainan. Jadi sekarang ngerti? Ngerti. Oke? Tidak oke. Yang kemarin oke. Jadi ternyata anak itu belum ngerti peraturan. Jadi anak bermain, baru dipukul. Kenapa salah saya? Saya dipukul. Jangan-jangan dia akan dipukul, akan pukul balik ya. Karena dia nganggap Bapak jahat. Atau dia lihat sinetron, dia lihat film, dia lihat film game, pukul, pukul balik. Karena itu musuh. Kalau dia nganggap Bapaknya musuh, ibunya musuh, pukul, pukul balik. Musuh harus dilawan balik. Atau dia nggak tahu kesalahannya. Wah, aku nggak salah mau dipukul. Pukul balik. Atau apa? Keseringan dipukul. Makanya coba simak. Mendisibin anak bagian satu, dan sekarang bagian dua. Simak pelan-pelan. Dipukul peraturan, sampai jelas, dikasih teladan, hukuman hanya untuk kalau anak sengaja memberontak atau melawan. Kalau kita main pukul, main pukul, main pukul, ya anak menanggap kita jahat. Kita jahat, penjahat, ya pukul, pukul balik. Atau dia kalau nggak pukul balik, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu namanya meng-APK. Pukul balik, jadi dia memberontak. Kalau anak dipukul, didisiplin memberontak, tadi tujuan mendisiplin salah. Karena tujuan mendisiplin bukan membuat anak memberontak, tapi membuat anak tahu peraturan. Kesalahan saya, simak lagi dari awal. Kalau mungkin nanti telah berbukin, karena tadi saya mengolahnya, waktu beserta baru di 8 orang. Sekarang 13, kembali 5 orang yang terlambat. Oke, Pak, kalau ketika anak melanggar peraturan, lalu dipukul, kok malah dia pukul balik orang tuanya? Ya, sebenarnya bisa macam-macam. Tapi itu harusnya tidak terjadi. Karena harusnya pendisiplinan membuat orang tua memiliki dibawa dan dihormati. Kecuali cara mendisiplinya selama ini salah. Dan sekali lagi, tidak mudah dari orang tua, karena tidak banyak juga orang yang mengajarkan bagaimana parenting dengan detail sampai ke tips-tips praktisnya. Simak semua modul, kalau selama ini, karena saya lihat kan yang ikut parenting ini kan yang daftar cukup banyak, 40 orang. Kehadiran sum, rata-rata terakhir ini cuma 15-an. Tapi lebih banyak yang tidak ikut. Kalau yang ikut sekarang ini, tidak ikut modul selanjutnya, maka coba yang tidak ikut modul sebelumnya, simak modul-modul sebelumnya yang terlewatkan. Karena modulnya berurutan. Kayak hari ini, misalnya kita sebut menitik anak, kalau itu kesalahan berupa kecenderungan perilaku, tidak boleh dihukum. Kalau kesalahan, dihukum. Nah, anak sangguin, begini, kalau tidak ikut modul sebelumnya, apa itu kecenderungan perilaku? Jadi, kalau sekarang saya bikin kalimat, karena sebelumnya kita sudah belajar mengenai keunikan anak. Oke, terima kasih. Kita sampai jumpa nanti di masih ada satu kali lagi. Sebelum penutupan, saya akan masih ada beberapa materi yang saya akan sampaikan. Walaupun disini, kalau lihat jadwalnya, kita akan selesai di tanggal 5 Agustus. Mungkin kita masih ada sini. Satu kali, dua kali lagi. Atau satu kali lagi yang hari seperti ini. Dan nanti di pas 5 Agustus penutupan, penutupan yang on-site, itu paling tidak akan berbeda dua sesi lagi. Satu dari saya, satu dari Ibu Heri Yanti, dan sebetulnya tanya-jawab dan lebih ke arah dekonsiliasi. Oke, selamat malam. Masih ada sesi berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.